Terjadi kecelakaan di Tol Jombang, Mojokorto, KM 689-400 Jalur B pada Sabtu 17 Juni 2023 pagi. Akibat kecelakaan yang melibatkan dua mobil dengan sebuah truk bermuatan udang tersebut, delapan orang luka-luka. Berdasarkan catatan kepolisian, empat orang dikabarkan mengalami luka berat, sedangkan empat orang lainnya mengalami luka ringan. Kanit PGR Jahatim III di telantas Polda Jahatim AKP Imam Saifuddin Roji menerangkan insiden tabrakan tersebut bermula saat truk muatan udang melaju dengan kecepatan sedang, dilajur lambat arah Jakarta menuju Surabaya. Setibanya di KM 689-400 Jalur B, dari arah belakang truk tersebut terdapat mobil alpat yang diduga melaju dalam kecepatan tinggi, bermaksud mendahuli truk, namun memanfaatkan celah bahu jalan sisi kiri dari truk. Apes diduga sopir mobil alpat tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, ia menabrak bagian belakang truk bermuatan udang. Tak berhenti di situ, kuatnya benturan membuat bodi mobil alpat terlempar ke sisi kanan ruas jalan yang bertepatan melintas sebuah mobil Toyota Avanza. Apalagi mobil Toyota Avanza tersebut melaju dalam kecepatan tinggi juga, sehingga tidak lagi ada waktu untuk menghindar. Tabrakan pun tak bisa terelakkan. Berdasarkan analisis hasil olah TKB dan mendengarkan keterangan para saksi, Imam mengatakan pemicu utama kecelakaan diduga ketidakmampuan sopir mobil alpat mengendalikan laju mobilnya. Mengenai kondisi sopir truk bermuatan udang bernopol L9780UV, Muhammad Bodhi Santoso, 37 tahun warga MBEJ Pak Suruan, dinyatakan selamat tanpa luka. Kemudian kondisi korban sopir dan penumpang Toyota Alpat bernopol AG-1735YK diantaranya sebagai berikut. Pengemudi laki-laki berinisial M, 21 tahun warga Sidoarjo mengalami luka berat, yakni nyeri kaki kanan indikasi patah tulang. Penumpang T, 18 tahun warga Pamekasan mengalami luka berat, yakni nyeri kaki kiri karena tulang retak. Penumpang Rokhemah, 49 tahun warga Pamekasan mengalami luka berat, yakni nyeri paha, tidak bisa diangkat atau digerakkan. Penumpang Handayani, 53 tahun warga Sidoarjo mengalami luka ringan, yakni nyeri pada dada. Penumpang Isbat Mangulana, 20 tahun warga Pamekasan mengalami luka berat, yakni cedera otak. Penumpang Selvi Handiyar Tantot, 53 tahun warga Sidoarjo mengalami luka ringan, yakni nyeri di dagu. Penumpang laki-laki berinisial W, 17 tahun warga Pamekasan dinyatakan selamat tanpa luka. Sementara, kondisi korban sopir dan penumpang Toyota Avanza, Nopol L, 1059 AAV diantaranya sebagai berikut. Pengemudi Rizal Pahlevi, 33 tahun warga Mbubutan Surabaya dinyatakan selamat tanpa luka. Penumpang Hardy Halim, 62 tahun warga Tamak Sari Surabaya mengalami luka ringan. Penumpang Gokweng Eng, 63 tahun warga Tamak Sari Surabaya mengalami luka ringan. Penumpang Maria Claudia, 28 tahun warga Tamak Sari Surabaya dinyatakan selamat tanpa luka. Para korban luka berat dan ringan dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Jombang. Penumpang Maria Claudia, 28 tahun warga Tamak Sari Surabaya. Penumpang Maria Claudia, 28 tahun warga Tamak Sari Surabaya. Penumpang Maria Claudia, 29 tahun warga Tamak Sari Surabaya. Penumpang Maria Claudia, 29 tahun warga Tamak Sari Surabaya. Penumpang Maria Claudia, 29 tahun warga Tamak Sari Surabaya.